Adegan turnamen besar dipenuhi orang-orang dan suara obrolan terdengar di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang bising. Sudah dua bulan sejak turnamen besar Kerajaan Internasional, dan pertarungan untuk 10 besar telah dimulai. Saat ini, setiap arena dipenuhi dengan pertarungan sengit. Namun, arena yang paling banyak mendapat perhatian adalah yang lebih dekat dengan platform tinggi. Di sana, penghalang putih merah muncul di sekitar arena. Di salah satu sisi arena terdapat penjara pohon yang dibentuk oleh akar pohon berwarna hijau tua. Penjara pohon itu perlahan menyusut, dan dari dalamnya, suara teredam yang terdengar seperti guntur teredam terdengar. Orang itu tidak akan kalah begitu saja, kan? Cheng Nan menyipitkan matanya saat cahaya terang berkedip di dalamnya saat dia bergumam pelan. Saat ini, tidak ada seorang pun yang percaya diri. Jelas bahwa Feng Hao terjebak di dalam dan telah mencoba semua yang dia bisa, tetapi dia tetap tidak bisa keluar. Sangkar pohon ini terlalu aneh. Dikabarkan bahwa ini adalah salah satu kartu andalan bayi, sebuah teknik bela diri tingkat bumi. Namun, pada saat ini, sepertinya itu tidak sesederhana teknik bela diri tingkat bumi. Teknik bela diri tingkat bumi tidak mungkin sekuat ini. Itu bisa jadi merupakan keterampilan rahasia. Pada saat yang sama, banyak pasang mata yang tidak jelas namun berkilau kadang-kadang menyapu ke sisi ini. Jelas sekali bahwa ini adalah salah satu kartu andalan bayi. Bahkan mereka tidak yakin akan hal itu. Oleh karena itu, mereka ingin melihat apakah ada cara untuk memecahkannya. Hal ini sangat aneh. Di platform tinggi, tembakan besar menyipitkan mata dan mengalihkan pandangan mereka ke sangkar pohon. Alis mereka sedikit berkerut. Teknik bela diri ini sangat istimewa. Mata Suanyu berkedip dengan cahaya terang saat dia bergumam. Mungkinkah itu bukan keterampilan rahasia kuno? Seorang lelaki tua berambut putih bertanya. Secara umum, orang akan mengkategorikan keterampilan bela diri yang tidak dapat mereka pahami sebagai keterampilan rahasia primordial. Saya kira tidak demikian. Cahaya di mata Suanyu perlahan memudar saat dia menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah keterampilan rahasia, maka itu pasti tidak akan mudah baginya. Tidakkah menurutmu dia hanya menghabiskan intisari bela diri miliknya? Seperti yang diharapkan dari kaisar ke kaisaran. Kemampuan observasi dan kemampuan penilaiannya tidak ada bandingannya. Benar sekali, penjara pohon ini terlihat sangat aneh, seperti keterampilan rahasia. Namun, semua orang terlalu fokus pada keanehannya hingga lupa mengamati kondisi bayi. Dengan pengingat Suanyu, orang-orang besar itu memandang ke arah bayi, yang berada di sisi panggung. Bayi berdiri di sana dengan dahan pohon hijau di tangannya. Dari waktu ke waktu, dia melambaikannya dan menaburkan energi hijau ke tanah. Setelah bertahan terlalu lama, dia tidak lagi memiliki ekspresi santai di wajahnya. Wajahnya serius, dan ada dua garis keringat di pipinya. Jelas sekali bahwa memelihara penjara pohon ini menghabiskan banyak energinya. Ini benar-benar keterampilan bela diri. Orang-orang besar segera menyadari ketidaknormalan itu dan berseru satu demi satu. Ini jelas di luar jangkauan keterampilan bela diri. Mungkinkah dia memodifikasi teknik bela diri ini? Anak ini terlalu menentang surga, bukan? Dia memang iblis. Jika bakat iblis seperti itu dipilih untuk memasuki Gunung Raja Suci, dia pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Gambar-gambar besar dibahas dengan penuh semangat, penuh keheranan. Mem. Suanyu menganggup dan berkata, Awasi mereka, jangan biarkan apapun terjadi pada mereka. Kita tidak bisa kehilangan bakat iblis seperti itu. Jangan khawatir, yang mulia. Bam. Dengan sebuah pukulan, akar pohon yang dicambuk hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan energi hijau yang menghilang tanpa bekas. Feng Hao berdiri di sana, sepenuhnya mengandalkan kekuatan lengan kilin untuk melawan. Meskipun lukanya hampir sembuh, dia mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat ruang yang menyusut. Jika dia tidak bisa membukanya, cepat atau lambat, dia akan dihancurkan menjadi daging cincang oleh penjara pohon ini. Apakah saudara Hao akan baik-baik saja? Mata Joan of Arc berkaca-kaca, dipenuhi kecemasan. Jangan khawatir, kamu harus percaya padanya. Melihat semua orang memandangnya, sudut mulut Cheng Nan sedikit bergerak, dan dia dengan enggan menjelaskan. Mengenai hal ini, dia sebenarnya tidak percaya diri dengan hatinya sendiri. Dengan pemandangan seperti itu, jelas jika Feng Hao tidak bisa keluar dari penjara pohon, maka dia akan kalah. Melawan penjara pohon seperti itu, jika saya menggunakan gerakan itu, saya khawatir saya juga akan kalah. Dia juga melihat bayi. Meski berat, dia masih punya banyak tenaga tersisa. Pantas saja teknik bela diri tingkat bumi disebut jurus mematikan. Pada saat ini, semua orang sepertinya sudah mengerti banyak. Langkah mematikan seperti itu memang tidak bisa dipatahkan. Bahkan para jenius mengerikan lainnya merasakan banyak tekanan. Dalam kegelapan, sepasang mata ungu menyala, menyapu sekeliling, tidak melepaskan satu sudut pun. Bagian dalam penjara pohon itu kedap udara, tanpa satu pun retakan. Dan tanaman merambat ini semuanya telah muncul dari tanah, seolah-olah menyatu dengan bumi, mustahil untuk ditembus. Eh! Adegan di depannya membuat Feng Hao menjerit kaget. Di bawah tatapan penuh perhatian Zitong, dia melihat aliran samar udara hijau memasuki tanah dari angkasa. Setelah diamati dengan cermat, ia menemukan bahwa sumber udara hijau tersebut adalah akar-akar pohon yang telah hancur berkeping-keping. Mungkinkah, itulah sumber penjara pohon? Marsial Yuan seseorang pasti terbatas. Meskipun bayi sudah berada di alam leluhur bela diri dari alam empat jeroan, dia tidak mungkin mendukung penjara pohon sebesar itu. Dan sekarang, aliran udara hijau tersedot ke dalam tanah dengan sangat teratur, yang membuat mata Feng Hao berbinar. Mengaktifkan pupil ungunya dengan sekuat tenaga, asap ungu membara di matanya. Di depan mata Feng Hao, segala sesuatu di bawah kakinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ini bukan lagi bumi. Di bawah tatapan Zitong, formasi yang dibentuk oleh aliran udara hijau muncul di depan Feng Hao. Formasi ini tidak terlalu rumit. Garis-garis berantakan berpotongan membentuk pola aneh, dan aliran udara hijau mengalir dalam pola aneh ini. Feng Hao samar-samar bisa melihat bahwa setelah aliran udara mengalir keluar, itu berubah menjadi tanaman merambat yang membentuk penjara pohon. Dia benar-benar memahami formasi kuno dan menggabungkannya dengan teknik bela diri untuk digunakan. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bayi, iblis ini, memang iblis sejati. Dengan bakat seperti itu, tidak ada yang bisa menandinginya. Formasi yang Feng Hao lihat sebelumnya berada di reruntuhan kuno, di atas makam beberapa kali. Formasi itu sulit untuk dipahami, seperti hantu yang menggaruk janggut, dan tidak ada yang bisa memahaminya sama sekali. Namun, bayi berhasil memahami salah satunya dan bahkan menggabungkannya dengan keterampilan bela dirinya sendiri. Meskipun ini tidak bisa dibandingkan dengan makam. Tetapi, ini memang langkah yang mematikan. Siapapun yang mengalaminya akan dirugikan, kecuali mereka memiliki teknik mata kuno seperti Feng Hao. Jika tidak, mereka akan dirugikan. 312. Setelah pengamatan Feng Hao yang cermat, dia akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah udara hijau meresap ke dalam tanah, ia masuk dari satu titik sebelum mengalir ke dalam susunan. Penemuan ini membuat hati Feng Hao melonjak ke girangan. Seharusnya di sini. Mengunci titik cahaya yang bergerak, Feng Hao mengangkat tinjunya. Lima lapisan Rolling Thunder Force menyembur keluar dan dia langsung menekan titik cahaya. Bang! Dengan suara keras, tanah retak terbuka dengan tinju menakutkan di tengahnya. Dalam sekejap, sebagian dari formasi besar itu rusak. Segera, formasi besar itu runtuh, dan seluruh penjara pohon kehilangan kilaunya. Di luar, ekspresi bayi berubah drastis, menjadi sangat pucat. Off! Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Melihat penjara pohon yang telah kehilangan kilaunya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sangat jelas tentang bagaimana penjara pohon itu terbentuk. Segala sesuatu yang terjadi di depannya jelas-jelas disebabkan oleh hancurnya susunannya. Tapi bagaimana mata Array itu ditemukan? Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Gemuruh! Saat kerumunan orang bertanya-tanya mengapa bayi memuntahkan darah, suara yang memekatkan telinga terdengar. Setelah itu, mereka menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Setelah suara gemuruh, seluruh sangkar hijau tua itu tiba-tiba meledak dengan keras. Pohon anggur beterbangan ke segala arah, dan serpihan kayu memenuhi langit. Penghalang berwarna putih merah itu hancur menjadi penyok dan penyok yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar berhasil menerobos. Kerumunan itu berteriak kaget. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Itu adalah pemuda yang seperti iblis. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Pakaiannya robek dan ada bekas darah di dadanya. Salah satu lengannya dipenuhi api seolah-olah sedang terbakar. Aura kejam masih melekat di sekelilingnya. Saat dia bergerak, suara sesuatu yang menerobos udara seperti lolongan binatang purba. Bagaimana ini mungkin? Melihat masa mudanya hampir sama baiknya dengan sebelumnya, semua orang tidak percaya. Semua jenius yang mengerikan bangkit berdiri. Mata mereka dipenuhi keheranan. Orang-orang besar di platform tinggi juga berdiri dengan ekspresi heran di wajah mereka. Jurus mematikan yang sebanding dengan keterampilan rahasia ini sebenarnya dipatahkan begitu saja. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, satu-satunya penjelasan adalah dia menemukan kelemahan dari gerakan mematikan ini. Untuk dapat menemukan solusi dalam waktu sesingkat itu dalam lingkungan seperti itu, pentingnya Feng Hao di hati setiap orang mau tidak mau harus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Menakutkan. Sangat menakutkan. Saat membayangkan menghadapi orang seperti itu, bahkan para jenius yang mengerikan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia hanya bisa berharap bahwa dia tidak akan menemuinya terlalu dini. Haha, aku tahu dia punya cara. Cheng Nan tertawa terbahak-bahak. Penampilannya yang angkuh membuat orang di atas panggung seolah-olah adalah dia. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan. Saudara Hao luar biasa. Mata Kionglinger dan Wan Sin berbinar-binar, dan mereka tidak bisa menyembunyikan kasih sayang di mata mereka. Di sisi lain, masyarakat West Mist sangat gembira. Pemuda ini adalah kebanggaan mereka. Dia adalah keajaiban mereka. Mereka bangga padanya. Hua Yunlong menyipitkan matanya dan sudut mulutnya melengkung. Wajahnya dipenuhi kepuasan. Anda. Sudut mulut Baiyi bergerak-gerak. Ketika dia melihat Feng Hao berjalan ke arahnya, wajahnya menjadi dingin dan dia mendengus. Huff. Jangan terlalu terburu-buru. Serangan naga yang bangga. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan dahan di tangannya lagi. Lampu hijau berkedip-kedip, dan seekor naga hijau meraung. Itu melonjak, mengayunkan tubuhnya, dan dengan kasar menyerang Feng Hao. Heh. Feng Hao mendengus. Dia menginjak tanah dan melompat. Lengan kilinnya dilalap api, dan dengan aura yang panas dan ganas, dia menghantam kepala naga hijau itu. Mengaung. Namun, naga hijau ini sepertinya tidak sebodoh itu. Ia benar-benar menghindari pukulan Feng Hao dan langsung menabrak dada Feng Hao. Bam, bam. Dua suara keras terdengar, dan Feng Hao terhuyum mundur. Dia hampir menderita kerugian besar. Untungnya, dia berhenti tepat waktu. Kalau tidak, jika dia tidak mati, dia akan setengah lumpuh dan kehilangan kemampuan bertarung. Melihat naga hijau yang masih bergoyang di dahan, mata Feng Hao menyipit. Hal ini sungguh tidak mudah untuk ditangani. Pada saat ini, Feng Hao sekali lagi merasa bahwa dia memiliki terlalu sedikit keterampilan seni bela diri. Dia hanya punya tiga kiri dan kanan, dan tidak banyak trik yang dia lakukan. Ambil contoh bayi ini, dia memiliki penjara pohon dan serangan naga bangga. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Biarkan saja diekspos. Lagi pula itu sudah terekspos. Setelah menggumamkan beberapa kata, sudut mulutnya melengkung, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bam! Dia menginjak tanah lagi, dan tubuhnya melompat, menuju bayi lagi. Mengaum Bayi melambaikan tangannya dan dahan pohon itu bergerak. Naga hijau itu bergerak sesuai keinginannya dan terbang menuju Feng Hao dengan gesit. Lebih dekat, lebih dekat. Sekarang, domain gelap berat. Mengikuti pemikiran Feng Hao, riak misterius tiba-tiba muncul di ruang di atas tubuh bagian atas naga hijau. Dalam sekejap, seluruh naga hijau tidak lagi patuh, dan langsung jatuh ke tanah. Bam! Di bawah tatapan kaget bayi, Feng Hao menghancurkan kepala naga itu dengan satu kaki, mengangkat tinjunya, dan menyerbu ke arahnya lagi. Bagaimana ini mungkin? Bayi tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan matanya terbuka lebar. Penjara pohon Mendengar suara pecahnya udara, dia dengan tenang mengangkat dahan di tangannya lagi, dan dengan sapuan tangannya, tanaman merambat yang lebat mengjulang dari tanah dan melilitnya. Bam! Sebuah pukulan mendarat tepat di penjara pohon, dan kekuatan besar meledak. Hembusan angin kencang bertiup ke segala arah, dan Feng Hao terpaksa mundur. Melihat penjara pohon yang menghilang, Feng Hao terdiam. Sial, cangkang kura-kura ini tidak bisa dipatahkan sama sekali. Ini memang metode pertahanan yang luar biasa hebatnya. Feng Hao bukan satu-satunya yang iri, cemburu, dan penuh kebencian. Pelaku kejahatan lainnya juga merasa iri, dan bahkan orang-orang besar di platform tinggi pun iri. Tidak diragukan lagi ini adalah teknik penyelamatan nyawa lainnya. Itu seharusnya menjadi teknik rahasia keduanya, kan? Bayi menyipitkan matanya, dan hatinya kacau. Sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa Feng Hao memiliki dua teknik rahasia. Yang pertama adalah lengan kilin, dan yang kedua sangat aneh. Aneh sekali, dan sepertinya mampu mengendalikan ruang. Sebelumnya, pria kurus telah kehilangan kendali atas tubuhnya, dan itulah sebabnya dia kalah. Sekarang, naga hijau itu juga sudah dekat dengannya, dan itulah mengapa dia kehilangan kendali. Tidak ada keraguan bahwa reruntuhan primordial itu aneh, dan sekarang, semua orang sekali lagi mengenali kekuatan teknik rahasia kedua pemuda galak ini. 313 Setelah domain mendalam berat digunakan, adegan itu langsung dipenuhi dengan seruan kejutan. Semua jenius mengerikan itu mengerutkan alis mereka. Itu terlalu aneh. Pria kurus itu juga kalah dalam teknik rahasia itu. Namun, dia menolak menyebutkan apa sebenarnya itu. Radiusnya sekitar satu atau dua meter. Begitu seseorang memasuki area ini, mereka akan kehilangan kendali atas dirinya. Mengerikan, sangat menakutkan. Jika memang begitu, lalu siapa yang berani melawannya dalam pertarungan jarak dekat? Ketika mereka memikirkan hal ini, wajah para jenius menjadi gelap. Lawan yang selama ini tidak terlalu mereka perhatikan akhirnya membuat mereka merasakan bahaya. Iblis, dia memang iblis. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Reaksi Bai Yi terlalu cepat. Jika dia bersembunyi di penjara pohon begitu dia mendekat, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini karena mata penjara pohon berada di dalam penjara pohon. Jika dia ingin menerobosnya dari luar, dia harus memiliki setidaknya kekuatan leluhur bela diri atau lebih tinggi. Oleh karena itu, sejak awal, Bai Yi tidak terkalahkan. Kalau begitu, mari kita buang waktu. Saya tidak percaya Anda memiliki keterampilan rahasia tingkat surgawi. Mata merahnya berkilat tajam. Dengan menghentakkan kakinya, Feng Hao sekali lagi menerkam ke depan seperti seekor cita. Dia mampu membuang waktu. Kekuatan lengan kilinnya, jumlah energi bela diri dan esensi ki, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa hidup lebih lama dari Bai Yi. Serangan naga yang bangga. Melihat skill rahasia yang aneh, Bai Yi tidak berani membiarkannya mendekatinya. Cabang pohon di tangannya bersinar dengan lampu hijau dan seekor naga hijau raksasa muncul. Tubuhnya bergoyang saat menyerang Feng Hao. Domain Misterius Berat Ketika jaraknya 2 meter, Feng Hao tidak ragu-ragu menggunakan domain misterius berat. Dalam sekejap, domain misterius berat menyelimuti kepala naga hijau itu. Ledakan Tubuh naga raksasa itu jatuh ke tanah dengan suara keras, menyebabkan debu beterbangan. Arena sekali lagi terbuka seperti jaring laba-laba. Ledakan Tanpa ampun, Feng Hao menghancurkan kepala naga itu dengan satu kaki dan menyerang Bai Yi. Yang menunggunya tentu saja adalah penjara pohon lainnya. Begitu saja, kebuntuan terus berlanjut. Setelah beberapa kali, Bai Yi mulai terengah-engah. Wajahnya pucat pasi dan butiran keringat terus-menerus menetes ke wajahnya. Setelah itu, lampu hijau menyala di matanya dan auranya langsung menjadi tenang. Ekspresinya berubah tenang. Tak lama kemudian, aliran kih hijau muncul dari tubuhnya saat aura agung keluar dari tubuhnya. Jelas sekali, dia akan menggunakan langkah besar. Huff Feng Hao dengan ringan mendengus. Dengan membalikkan telapak tangannya, Ejeles muncul di tangannya. Marsial Yuan di tubuhnya dengan panik mengalir ke inti yang aneh. Pil esensi kelas menengah bergetar dan inti anehnya beriak dengan ritme tertentu. Energi es dan api sekali lagi diperkuat. Auranya sangat stabil, dan dia tampak seperti orang biasa. Namun, semua orang di Moonbris tahu bahwa dia akan menggunakan jurus pamungkasnya. Sambaran petir itu akan selamanya tersimpan di hati mereka. Cek-cek. Perlahan, aura kuat menyebar dari bawah kaki bayi. Kemanapun ia pergi, warna hijau akan muncul, dan tanaman merambat akan muncul dari tanah seperti binatang buas yang hidup kembali. Setelah beberapa saat, seekor binatang buas besar yang terbentuk dari tanaman merambat muncul di bawah kakinya. Jelas sekali, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Wow! Seluruh arena menjadi gempar. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Para jenius juga tercengang. Di depan mereka ada seekor binatang besar dengan tinggi 7 hingga 8 meter dan lebar 3 meter. Lengannya setebal ember dan panjangnya lebih dari 10 meter. Ia menempati sebagian kecil arena dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lampu hijau. Gelombang aura agung mengalir di sekitarnya. Adapun bayi, dia berdiri di atas kepala binatang raksasa yang terbentuk dari tanaman merambat. Dia memegang dahan di tangannya, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan kilau hijau yang langsung meresap ke dalam tubuh binatang raksasa di bawah kakinya, menyebabkan auranya menjadi lebih menakutkan. Aku tidak percaya kalau kahlian rahasiamu begitu jahat. Mata bayi dipenuhi warna hijau. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan binatang besar di bawah kakinya. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan domain keterampilan rahasia aneh Feng Hao. Hai! Terengah-engah terdengar di mana-mana. Mereka tidak dapat lagi menemukan kata-kata untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan. Bahkan tembakan besar di platform tinggi pun berdiri satu demi satu. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana bisa seorang Grandmaster seni bela diri mendukung binatang sebesar itu? Orang-orang besar tidak bisa mengerti. Seorang Grandmaster seni bela diri tidak mampu menggunakan teknik seni bela diri seperti itu. Ini adalah keterampilan rahasia. Suanyu menyipitkan matanya dan berkata. Jadi itu adalah keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia hadir dalam ribuan bentuk dan sangat kuat. Mereka aneh dan sulit untuk dilawan. Namun, fakta bahwa mereka mengonsumsi esensi seseorang tidak dapat diterima. Orang ini, dia benar-benar menciptakan orang sebesar itu. Terlepas dari kata-katanya, mata Cheng Nan berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah dia sangat ingin mencobanya dan penuh semangat juang. Adapun orang-orang di West Mist, mereka memandang Feng Hao dengan cemas. Wajah kedua gadis itu dipenuhi kepanikan, tetapi mereka takut akan mempengaruhi Feng Hao, jadi mereka menggigit bibir bawah mereka dan tidak mengeluarkan suara apapun. Menarik. Feng Hao hanya sedikit terkejut. Segera setelah itu, senyuman jahat muncul di wajahnya. Graffiti domain tidak seperti yang lainnya. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar bobotnya. Dengan kata lain, jika sebuah benda dengan berat rata-rata seribu kilogram memasuki domain gravitasi, maka benda itu akan menjadi dua puluh ribu kilogram. Peningkatan berat badan yang tiba-tiba ini sulit dikendalikan. Butuh beberapa waktu untuk menyesuaikan diri. Dalam pertarungan hidup dan mati, kesalahan sekecil apapun bernilai ribuan mil. Tidak ada keraguan tentang kegunaannya. Itu berakibat fatal. Hehehe. Sudut mulutnya melengkung dan pandangan dingin melintas di matanya. Dia mulai berlari menuju binatang besar itu. Huff. Baiyi mendengus dingin. Sambil berpikir, binatang besar itu mengangkat lengannya yang seperti ember dan menghantamkannya ke kepala Feng Hao. Domain gelap berat. Tanpa ragu, Feng Hao pertama kali menggunakan heavy dark domain. Dalam sekejap, dengan dia sebagai pusatnya, area dalam jarak 10 meter menjadi domain gravitasi. Bang. Ketika lengan binatang raksasa itu mendarat di tanah, ia lepas kendali dan mendarat dengan keras di tanah, menciptakan kawah besar di arena. Tebasan petir. Sebelum Baiyi sempat bereaksi, Feng Hao melompat tinggi ke udara dan mengangkat ejeles. Dengan kilatan petir perak, dia menebas dada binatang besar itu. Suara mendesing. Seperti sambaran petir, cahaya putih melintas di cakrawala dan melintasi dada binatang itu, jatuh lurus ke bawah. Feng Hao setengah berlutut di kaki binatang itu, tak berujung, di tangannya tertanam dalam di arena. 314. Seluruh kekuatan petir yang mengejutkan terkonsentrasi pada ujung pedang tak berujung. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Serangan petir sebenarnya adalah kekuatan dari titik kental. Yang hadir semuanya adalah elit dari berbagai negara. Mereka secara alami dapat melihat seluk-beluk situasinya. Meskipun mereka tidak menghadapinya sendiri, mereka tetap mundur. Ilusi yang tak terhentikan muncul di hati mereka. Of! Bayi, yang berdiri di atas binatang raksasa itu, mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dan sedikit kengganan muncul di wajahnya. Meninggal dunia. Kemudian, dari dada binatang itu ke bawah, sebuah retakan muncul. Itu sangat rapi dan halus. Dalam sekejap, binatang raksasa itu, yang bersinar dengan cahaya hijau, meredup dan kehilangan semua kilaunya. Tidak ada lagi vitalitas yang tersisa. Gemuruh. Di tengah suara keras, binatang raksasa itu roboh. Cabang patah dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Binatang raksasa, yang dibentuk oleh kombinasi skill rahasia, dihancurkan dalam satu serangan. Mendesis. Melihat pemuda yang mengarahkan pisau aneh ke bayi, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dikalahkan. Dikalahkan terlalu cepat, dan dikalahkan terlalu menyedihkan. Semua orang tahu bahwa itu adalah keterampilan rahasia kedua Feng Hao yang menunjukkan kekuatannya lagi. Serangan binatang raksasa itu jelas melampaui kekuatan lima organ seorang Grandmaster bela diri. Namun, ia masih tidak bisa lepas dari kendali skill rahasia anehnya. Itu adalah kekalahan telak. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka semua menebak-nebak skill rahasia macam apa itu. Huff. Di salah satu sudut, seseorang yang seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam sedikit mengangkat kepalanya. Di bawah jubah hitam, wajah pucat terlihat. Sepasang mata hitam pekat memiliki sedikit aura hitam yang melekat di atasnya. Setelah sekilas, dia mendengus pelan dan menundukkan kepalanya sekali lagi. Adapun beberapa orang yang dekat dengannya, mereka mendengar dengusannya yang menghina. Mereka hanya mengernyitkan mulut, tapi tidak berani membantahnya. Jelas sekali bahwa mereka sangat waspada terhadap orang berjubah hitam ini. Sulit dipercaya. Orang-orang besar itu duduk satu demi satu, wajah mereka dipenuhi dengan emosi. Sejujurnya, sejak awal, Feng Hao hanyalah seekor kuda hitam di hati mereka. Namun perlahan, kuda hitam itu menjadi monster. Baru saja, ketika Bai Yi menggunakan penjara pohon, mereka hampir yakin Bai Yi tidak akan kalah. Namun, Bai Yi masih kalah. Saat mereka saling berpandangan, mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kamu kalah. Feng Hao berdiri di sana dengan ejeles di tangannya, mengarahkan ujung pisau ke tenggorokan Bai Yi. Wu Yuan terus meludah. Jika jaraknya setengah inci lebih dekat, Bai Yi pasti sudah mati. Merasakan rasa dingin dan tajam yang keluar dari tenggorokannya, wajah Bai Yi menjadi pucat. Masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Matanya dipenuhi amarah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dikalahkan oleh seseorang seusianya, dan ini juga pertama kalinya dia kalah dalam pertempuran. Dia kalah secara tidak adil, tapi selama dia diberi waktu setengah menit lagi, dia akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ketika lengan binatang raksasa itu jatuh, dia akhirnya tahu apa keterampilan rahasia kedua Feng Hao. Itu tidak seseram manipulasi spasial. Hanya saja gravitasinya meningkat. Domain gravitasi telah membuatnya kehilangan inisiatif. Dia marah. Kamu tidak yakin. Feng Hao menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Bai Yi tidak berbicara, tetapi kemarahan di matanya memberitahu Feng Hao bahwa dia tidak yakin. Kamu hanya memiliki satu kehidupan. Jika ini terjadi di medan perang, kamu pasti sudah mati sekarang. Kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Melihat langsung kesepasang mata yang marah, nada suara Feng Hao dingin. Aura kekerasan muncul dari tubuhnya dan dengan kejam menekan bayi. Mata bayi meredup dan dia terjatuh ke tanah, sambil bergumam, aku kalah. Aku kalah. Astaga. Feng Hao mengerutkan bibirnya dengan puas. Dengan membalikkan tangannya, dia memasukkan ejeles ke dalam cincinnya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju dua wanita bersemangat di bawah arena. Dia menang. Dia telah mengalahkan iblis bayi. Dia sekarang layak mendapatkan gelarnya sebagai iblis. Di tempat kejadian, para jenius yang mengerikan itu menutup mata mereka. Tubuh mereka sedikit gemetar, menunjukkan bahwa mereka tidak tenang sama sekali. Kebanggaan dan kesombongan mereka berasal dari kekuatan mereka yang luar biasa. Namun, jika mereka menghadapi iblis seperti bayi, mereka tidak akan begitu santai. Apalagi tidak satupun dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk menang. Bayi jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara para iblis. Entah itu penjara pohon atau binatang raksasa, keduanya merupakan jurus pembunuh yang kuat. Namun, mereka tertahan. Tidak ada yang tahu bagaimana penjara pohon di bobol. Bahkan bayi tidak dapat memahaminya. Berengsek! Kamu benar-benar monster! Cheng Nan berjalan mendekat dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya dan menghalangi jalan Feng Hao. Dia mengelilingi Feng Hao dua kali dan mendecakan lidahnya. Akhirnya, dia berkata, penilaiannya sudah selesai. Kamu monster! Feng Hao memutar matanya dan mendorongnya menjauh. Dia tersenyum dan berjalan menuju kedua wanita itu. Saudara Hao! Kedua wanita itu tidak peduli dengan orang-orang di sekitar mereka dan bergegas ke pelukan pemuda itu dengan penuh semangat. Haha! Memeluk tubuh halus kecantikan di pelukannya dan mencium aroma berbeda dari kedua wanita itu, Feng Hao menyipitkan matanya dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman penuh pengertian. Saat dia bersama kedua wanita itu, dia merasa sangat tenang. Dia tidak bisa menjelaskan perasaan ini, tapi itu membuatnya bahagia dan santai. Dia sangat merindukan perasaan ini. Ria tercelah. Kata Cheng Nan dengan marah saat melihat mereka bertiga saling berpelukan. Dia melirik sosok dingin tidak jauh dari sana dan kebencian di matanya semakin kuat. Bayi dibawa pergi oleh orang-orang dari kerajaan Kodan dan meninggalkan arena. Satu kekalahan setara dengan kekalahan total. Kompetisi besar terus berlanjut dan pertarungan di berbagai arena menjadi semakin intens. Para jenius yang mengerikan menunjukkan kehebatan mereka satu demi satu, menyebabkan lawan mereka sangat menderita. Beberapa dari mereka langsung mengaku kalah ketika melihat giliran mereka yang bertarung, agar tidak menderita lagi. Namun, orang paling aneh di arena bukanlah Feng Hao. Itu adalah seorang pria berjubah hitam. Seluruh tubuhnya dikelilingi aura hitam. Orang-orang bisa melihat wajah pucatnya di balik jubah hitam. Dingin sekali sehingga hanya dengan sekali melihatnya akan membuat jiwa seseorang menggigil. Orang yang dia hadapi adalah salah satu iblis. Meskipun dia adalah seorang jenius yang luar biasa, wajahnya berubah pucat ketika dia menghadapi pria berjubah hitam ini. Ketakutan yang mendalam memenuhi kedalaman matanya. Itu benar, ketakutan. Apakah kamu ingin berjalan ke bawah atau berjalan secara horizontal? Suara dingin, tanpa emosi, dan sedikit serak datang dari balik jubah hitam, menyebabkan tubuh monster itu bergetar. Dia tidak mau menerima ini. Mendesah. Namun, dia tidak memiliki rasa percaya diri sedikitpun saat menghadapi pria berjubah hitam itu. Pada akhirnya, dia menghela nafas berat dan tidak menyerang. Sebaliknya, dia melompat turun dari arena. Dia punya harga diri, tapi saat dia menghadapi orang ini, harga dirinya hilang. 315. Seorang jenius yang luar biasa sebenarnya menyerah untuk melawan hanya karena satu ancaman, dan mengakui kekalahan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Tapi sekarang, hal itu terjadi di depan semua orang. Tidak ada yang mau mempercayainya, tapi itu benar. Namun, ketika mereka melihat jubah hitam dan gas hitam yang tersisa, mereka merasa lega. Jelas sekali, mereka menyetujui pilihan monster itu. Di bawah jubah hitam, sudut wajah pucat itu melengkung menjadi lengkungan yang sangat jahat. Dia dengan dingin mendengus dua kali sebelum melompat dari panggung. Dia adalah iblis. Pemuda tak berguna yang membawa pertikaian berdarah cukup beruntung bisa melarikan diri. Bisa dibayangkan betapa putus asanya dia saat itu. Sebagai orang yang tidak berguna, bagaimana dia akan membalaskan dendam keluarganya. Kitab racun memberinya kehidupan baru. Dia menjadi ahli racun yang ditakuti dunia. Dalam 10 tahun, dia hampir memusnahkan beberapa keluarga itu dan membunuh beberapa ahli bela diri. Sejak saat itu, dia menjadi terkenal. Iblis itulah dia menyebut dirinya sendiri. Untuk bisa meracuni seorang ahli bela diri, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia setidaknya adalah seorang ahli racun tingkat bumi. Seorang ahli racun tingkat bumi. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal ini. Kita harus tahu bahwa hanya ada dua apoteker tingkat bumi di seluruh dinasti logam penyesalan. Identitas mereka begitu tinggi dan perkasa. Jika mereka diracuni, mereka hanya bisa menunggu kematian. Bahkan para ahli bela diri tidak bisa melawan mereka, apalagi monster-monster ini. Oleh karena itu, mengakui kekalahan adalah hal yang wajar. Dia kalah secara tidak adil, tapi dia harus menerimanya. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Jika ada ahli racun tingkat bumi, maka dia pasti akan menjadi juara. Saya tidak menyangka dia benar-benar datang. Ukulan besar di atas panggung juga sangat emosional. Jika dia berniat menyesali dinasti metal yang menyesal, ini adalah hal yang baik bagi kita. Sudut mulut suanyu sedikit melengkung saat dia berkata dengan lembut. Itu benar, ahli racun tingkat bumi juga merupakan pencegah dinasti sekitarnya. Orang-orang besar itu mengangguk satu demi satu, wajah mereka penuh kenyamanan. Sayangnya, terlalu sulit untuk mengendalikannya. Di masa depan, kecelakaan mungkin saja terjadi. Suanyu menghela nafas pelan. Master racun tingkat bumi setara dengan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Jika tidak ada yang bisa membongkarnya, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Yang mulia, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dengan adanya beberapa master, dia sendiri tidak akan bisa berbuat banyak. Terlebih lagi, Istana Kekaisaran telah mengirim orang untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Saya yakin dia akan menjadi seperti itu. Bersyukur. Benar. Aku juga merasa meskipun, Iblis ini memiliki kepribadian yang dingin, dia juga orang yang sangat berani dan setia. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk membalaskan dendam keluarganya. Beberapa pukulan besar dijelaskan satu demi satu. Tampaknya mereka semua menaruh harapan besar pada Iblis ini. Lagi pula, kartu truf seperti itu sulit didapat. Saudara Hao, mengapa mereka semua takut pada pria itu? Joan of Arc mendongak dan bertanya dengan suara manis. Hei hei, karena dia adalah ahli racun. Feng Hao terkekeh dan menjelaskan. Tuan racun. Ketakutan dan keterkejutan muncul di mata kedua gadis itu. Keburukan para ahli racun telah lama menyebar ke seluruh benua. Tidak ada yang berani meremehkan ahli racun. Jika tidak ada apotekar di benua ini, maka benua tersebut akan menjadi dunia ahli racun. Mungkinkah dia benar-benar menjadi master racun tingkat bumi? Setelah beberapa saat, Wan Xin bertanya dengan heran. Itu benar, jumlah ahli bela diri yang mati di tangannya dapat dihitung dengan satu tangan. Cheng Nan menyela dari samping. Dia juga tidak berdaya melawan, Iblis ini. Jika mereka bertemu dengannya, tidak diragukan lagi itu sama saja dengan tersingkir. Dia ternyata adalah ahli racun tingkat bumi. Orang-orang di West Miss tidak bisa menahan nafas dingin. Master racun tingkat bumi hanya bisa dilawan oleh apotekar tingkat bumi. Jika itu sedikit lebih istimewa, maka akan sulit untuk mengatakannya. Yun Ying, sebaliknya, melirik Feng Hao dan tidak mengatakan apa-apa. Hua Yun Long, yang berada di samping, memiliki senyuman seperti bunga kerisan di wajahnya. Seorang master racun tingkat bumi berakibat fatal bagi orang lain, tetapi bagi pemuda di depannya ini, dia kebetulan adalah musuh bebuyutannya. He he. Mendengar bahwa dia adalah master racun tingkat bumi, kedua gadis itu tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, mereka tersenyum dan menarik lengan Feng Hao. Wajah halus mereka dipenuhi rasa bangga. Kalian adalah. Cheng Nan tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat ketidakpedulian di wajah Feng Hao, jantungnya berdetak kencang. Sebuah pemikiran mengejutkan muncul di benaknya. Mungkinkah itu kamu? Napasnya bertambah cepat. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Feng Hao. Dia merasa hatinya akan meledak. Apoteker tingkat bumi. Selain kemungkinan ini, tidak ada kemungkinan lain. Feng Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya tertawa kecil. Kamu, bagaimana ini mungkin? Cheng Nan masih belum bisa menerimanya. Apa yang dimiliki kerajaan tingkat menengah atau bawah? Seorang apoteker tingkat bumi benar-benar muncul. Ini hanyalah sebuah fantasi. Iblis. Feng Hao menyipitkan matanya dan menatap pria berjubah hitam yang sedang berjalan menuruni panggung. Bibirnya membentuk senyuman tipis saat dia bergumam. Menarik, hehe. Cheng Nan terdiam. Dia merasa dibandingkan dengan pemuda sebelum dia. Bagaimana dia bisa dianggap monster? Paling-paling, dia lebih berbakat. Mengesampingkan segalanya, identitasnya sebagai apoteker saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Kita harus tahu bahwa hanya ada dua apoteker tingkat bumi di seluruh dinasti penyesalan emas. Kompetisi berlanjut. Feng Hao tidak menahan diri dalam pertandingan apapun. Dengan enam kekuatan guntur bergulir dan domain gelap berat, lawan-lawannya terlempar dari panggung. Dia langsung maju ke sepuluh besar. Joan of Arc, sebaliknya, memiliki kehidupan yang sulit. Dia dicocokkan dengan Finn. Tanpa ragu, dia mengaku kalah. Racun tingkat bumi bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh leluhur bela diri seperti dia. Wanita muda itu kecewa. Dia baru pulih setelah dihibur oleh Feng Hao. Cheng Nan akhirnya menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran melawan seorang jenius yang mengerikan. Seluruh arena berubah menjadi lautan api. Dia adalah dewa api. Segala sesuatu yang diciptakan oleh api ungu akan dibakar. Usai pertarungan, arena langsung menjadi lubang yang dalam, tenggelam sedalam sekitar satu meter. Meski begitu, itu adalah kemenangan besar baginya. Bagaimanapun, mereka semua adalah iblis dan tidak ada satupun yang lemah. Adapun Luo Yue dan dua lainnya, mereka tersingkir. Ini normal. Mereka yang bisa masuk sepuluh besar semuanya adalah iblis jenius dengan bakat luar biasa. Setelah lebih dari dua bulan, sepuluh besar akhirnya muncul. Feng Hao, Cheng Nan, dan iblis semuanya masuk dalam sepuluh besar. Adapun beberapa lainnya, mereka semua adalah monster dari berbagai kerajaan. Menghitung semuanya, termasuk kekaisaran iblis, hanya ada dua orang yang masuk sepuluh besar. Ini bukan berarti dinasti itu terlalu lemah. Hanya saja mereka telah lama terpilih untuk memasuki Gunung Sein King. Berikutnya adalah momen kompetisi yang paling intens. Kesepuluh iblis jenius itu luar biasa. Siapa yang akan masuk tiga besar? Ini masih belum diketahui. 316. Malam tiba. Malam di kota kekaisaran ditakdirkan untuk menjadi gelisah. Wisma kerajaan kabut barat dipenuhi oleh berbagai macam orang yang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Jelas sekali bahwa monster Feng Hao pasti akan dipilih untuk memasuki Gunung Sein King. Tidak perlu mengjilat dia sekarang. Akan sangat terlambat jika terlambat. Hua Yun Long duduk di kursi, wajahnya memerah karena kegembiraan. Senyuman di wajahnya tidak berhenti selama beberapa hari terakhir, hampir sampai kram. Kapan kerajaan kabut barat pernah begitu megah? Ini semua berkat pemuda ajaib itu. Ya, keberadaannya sendiri adalah sebuah keajaiban. Itulah sebabnya keajaiban selalu menyertainya. Tuan muda yang biasa-biasa saja di masa lalu kini telah menjadi bintang yang bersinar. Dia tahu bahwa begitu berita ini menyebar kembali ke kabut barat, pasti akan menimbulkan kegemparan di seluruh kerajaan. Baru pada larut malam para bangsawan bubar satu per satu. Langit berbintang bagaikan cermin bundar yang tergantung terbalik di langit. Jelas dan dalam, sangat misterius. Cahaya bulan perak menyinari, membungkus dunia dengan lapisan perak yang indah. Di bawah pohon kecil, tiga sosok sedang meringkuk. Saudara Hao, maukah kamu mendapat tempat pertama? Joan of Arc memegang bola kecil di tangannya, mengangkat kepalanya dan bertanya dengan lembut. Ini, mungkin, hehe. Feng Hao membelai rambut lembut gadis itu dan berkata sambil tersenyum. Itu berarti Saudara Hao akan dipilih untuk memasuki Gunung Sengking. Ekspresi rumit melintas di wajah cantik Wan Xin saat dia bertanya dengan suara sedikit muram. Hem. Feng Hao tercengang. Dia segera menyadari bahwa di kedalaman mata kedua gadis itu, ada sedikit kesedihan dan kekecewaan. Apa yang salah? Tidak ada apa-apa. Kedua gadis itu memalingkan muka, tidak membiarkan Feng Hao melihat kesedihan di mata mereka. Emosi mereka sangat rumit saat ini. Di satu sisi, mereka ingin melihat Feng Hao menang. Namun, jika dia menang, dia pasti akan terpilih untuk memasuki Gunung Sengking. Kalau begitu, mereka harus berpisah lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka inginkan. Jika Feng Hao memasuki Gunung Sengking, tidak diketahui kapan mereka akan bertemu lagi. Feng Hao tertegun sejenak sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia bertanya, kalian berdua bodoh, tidakkah kalian senang karena akulah juaranya? Tidak. Kedua wanita itu menggelengkan kepala berulang kali, tampak sangat cemas, seolah-olah mereka takut Feng Hao akan salah paham. He he. Feng Hao mengulurkan jarinya dan mengetuk dahi mereka masing-masing sebelum berkata, kita tidak akan dipisahkan. Jangan khawatir. Dia penuh percaya diri saat berbicara. Mengesampingkan hubungan Lu Song, bakat kedua wanita itu lebih dari cukup bagi mereka untuk memasuki Gunung Raja Suci. Meski Wan Sin sedikit kurang, Johan of Arc sudah lebih dari cukup. Bahkan Feng Hao terkejut dengan fisiknya. Saat dia terus bertumbuh, dia hanya akan menjadi semakin menakjubkan. Dia hampir yakin bahwa tidak ada satupun jenius mengerikan yang bisa menandingi Kiong Linger. Memurnikan esensi bela diri. Siapa yang pernah mendengar hal ini sebelumnya? Johan of Arc hanyalah seorang leluhur bela diri, tetapi esensi bela diri miliknya sudah berada pada level tertinggi. Jika dia berhasil menembus Marsial Venerate, dia mungkin akan berevolusi ke level tertinggi. Itu setara dengan energi ekstrim dari kristal ganjil. Menakutkan. Terlalu menakutkan. Feng Hao merasa ketakutan hanya dengan memikirkannya. Mungkin di masa depan, dia tidak akan mampu menandingi Johan of Arc. Ini karena dia hanyalah seorang yang mulia bela diri dan dia sudah berada di level tertinggi. Bagaimana dengan Raja Bela Diri? Bagaimana dengan Wu Huang? Dengan bakat yang ditunjukkan gadis itu saat ini, menjadi Marsial Venerate adalah suatu hal yang pasti. Marsial King juga bukan tidak mungkin. Dengan bantuan Feng Hao, sangat mungkin baginya untuk mencapai level yang lebih tinggi. Hmm. Kedua wanita itu memandangnya dengan bingung. Saudara Hao, apakah kamu tidak pergi ke Gunung Sage King? Wan Xin bertanya keras-keras dengan tatapan bingung di matanya. Di satu sisi, mereka berharap Feng Hao menjadi lebih kuat. Di sisi lain, mereka tidak ingin lepas dari Feng Hao. Kedua emosi tersebut membuat kedua gadis itu cemas. Tentu saja aku pergi. Feng Hao meringkuk di sudut mulutnya dan mengangkat alisnya. Wajahnya penuh ejekan. Jadi begitu. Kedua gadis itu menyeret suara mereka dan menundukkan kepala. Kalian berdua idiot. Mengangkat tangannya, Feng Hao mengetuk mereka masing-masing dan berkata, aku akan pergi ke Gunung Sage King. Apakah kamu tidak ikut denganku? Ini. Kedua gadis itu memandangnya dengan bingung. Kemudian, Wan Xin berkata dengan heran, mungkinkah saudara Hao punya cara untuk membawa kita ke Gunung Sage King secara diam-diam? Bodoh. Feng Hao mengetuknya dengan keras dan meringkuk di sudut mulutnya. Dia berkata, mengapa kita harus melakukannya secara diam-diam? Tidak bisakah kita melakukannya secara terbuka? Tetapi. Tidak. Tapi. Jangan khawatir. Kamu akan pergi ke Gunung Sage King bersamaku. Feng Hao melambaikan tangannya dan menyelam mereka dengan percaya diri. Apa arti apoteker tingkat surga bagi sebuah dinasti? Feng Hao percaya bahwa selama dia memintanya, Lu Song pasti akan menyelesaikan masalah kecil ini. Belum lagi kedua gadis itu berbakat, meskipun mereka biasa-biasa saja, sepatah kata pun dari Lu Song akan membawa mereka masuk. Ini sudah pasti. Saudara Hao luar biasa. Dengan jaminan Feng Hao, kedua gadis itu tersenyum seperti bunga dan langsung melemparkan diri ke pelukannya, terus-menerus memutar. Mencium aroma yang datang dari kedua gadis itu dan merasakan dua tubuh lembut berputar dalam pelukannya, api jahat perlahan muncul dari perut bagian bawah Feng Hao. Dalam sekejap, bola api berkobar di dalam hatinya, seolah hendak meledak. Desis. Petik 2 Feng Hao menghirup udara dingin. Namun, rasa panas di dadanya tak kunjung hilang. Sebaliknya, sesuatu di perut bagian bawahnya diam-diam membengkak. Eh. Saat berguling, Joan of Arc merasakan sesuatu menopangnya. Dia menjerit pelan karena terkejut dan meraihnya. Apa ini, kakak Hao? Kenapa kamu? Ah. Sepertinya memikirkan sesuatu, gadis itu tersipu dan melepaskannya. Dia membuang bola kecil di tangannya dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, tidak berani menatap siapapun. Eh. Wajah Feng Hao penuh rasa malu. Dia tersenyum malu-malu dan menguap. Itu, cahaya bulan malam ini sungguh indah, haha. Situasi canggung tidak pecah. Kedua gadis itu berdiri dan berpegangan tangan saat mereka berlari menuju kamar, meninggalkan Feng Hao yang duduk di sana sendirian dengan ekspresi wajah yang sangat tertekan. Dia memanggil atribut S untuk menurunkan suhu tubuhnya. Ketika sesuatu di tubuhnya menjadi tenang, dia berdiri. Ayo pergi. Menatap lelaki kecil seukuran palu itu, dia berjalan ke kamar. Itu adalah malam yang tenang. Hari berikutnya adalah hari terakhir kompetisi semua bangsa. Hari ini, tiga teratas akan dipilih. Besok, mereka akan memasuki Gunung Sein King. Pada hari ini, seluruh kota kekaisaran mendidih karena kegembiraan. Tempat kompetisi semua negara tidak hanya penuh dengan orang, tetapi juga banyak sosok yang melayang di langit, menutupi seluruh langit dengan lapisan kegelapan. Sepuluh besar telah dipilih. Mereka berdiri di arena pertama di bawah platform tinggi, menghadap ke platform tinggi. Tidak lama kemudian, Suanyu memimpin sekelompok pemain besar ke platform tinggi. 317. Setelah Suanyu naik ke atas panggung, penonton perlahan-lahan menjadi tenang. Saat mengamati kerumunan, pandangannya tertuju pada sepuluh orang di atas panggung. Dia menganggup tanpa ada yang menyadarinya, dan sudut mulutnya membentuk senyuman puas. Ada banyak orang jenius yang luar biasa, tapi kali ini jumlahnya banyak. Di antara sepuluh, setengahnya adalah orang jenius yang luar biasa, dan setengahnya lagi memiliki bakat luar biasa. Mereka semua telah melewati alam jeroan kedua leluhur bela diri. Yang memiliki budidaya terendah masih Feng Hao. Dia hanya berada di alam roh bela diri, tetapi tidak ada yang merasa tidak pantas baginya untuk berdiri di sana. Selanjutnya, mari kita sambut utusan suci dari Gunung Raja Suci. Suara jelas Suanyu menyebar ke seluruh tempat. Meski suaranya tidak terlalu keras, namun terdengar di setiap sudut tempat. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan itu melihat seorang lelaki tua pucat turun dari langit, mendarat di samping Suanyu. Orang tua itu berpakaian putih. Rambutnya putih, janggutnya putih, dan seluruh tubuhnya putih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuhnya memancarkan sinar putih dan menyilaukan, membuat orang sulit melihat wajahnya dengan jelas, karena agak buram. Dia mengangguk pada Suanyu dan tidak menyapanya. Lalu, dia duduk. Suanyu tidak merasa itu tidak pantas sama sekali. Kultivasi yang mengerikan. Sekilas saja, Feng Hao merasakan jantungnya bergetar. Bahkan jika orang tua ini hanya seorang Marsial Venerate, dia bukanlah seorang Marsial Venerate biasa. Selanjutnya, kami mengundang utusan suci dari Kerajaan S yang menyesal, Kerajaan Merah yang menyesal, dan Kerajaan Awan yang menyesal. Kemudian, penonton melihat tiga lelaki tua mendarat di panggung tinggi, masing-masing bersama seorang pemuda. Suanyu merasa sangat tersanjung karena semua utusan suci ada di sini. Suanyu menangkupkan tangannya ke arah ketiga lelaki tua itu dengan senyuman di wajahnya. Tidak sama sekali, Kaisar Logam yang menyesal itu terlalu sopan. Setelah berbahasa basi, ketiga lelaki tua itu duduk begitu saja, dan para pemuda yang mereka bawa berdiri di belakang mereka. Ketiga pemuda ini merupakan juara dari kerajaannya masing-masing di kompetisi akbar internasional. Jelas sekali mereka ada di sini untuk pamer. Ini sebenarnya sebuah tradisi. Hanya saja tahun ini giliran dinasti emas. Tatapan ketiga lelaki tua dan tiga pemuda itu langsung tertuju pada sepuluh orang di atas panggung. Setelah menyapu, pandangan mereka berhenti pada tubuh Feng Hao. Seorang pemuda yang hanya berada di alam marsial spirit tingkat menengah benar-benar berhasil masuk sepuluh besar. Keraguan tanpa sadar muncul di hati mereka. Cek-cek, jadi ini sepuluh elit teratas di negaramu. Saint Envoy Regretful Cloud adalah seorang lelaki tua berkumis. Dia mendecahkan lidahnya dan kata-katanya penuh dengan ejekan, menyebabkan wajah Suanyu menjadi gelap. Apa maksudmu? Utusan suci emas yang menyesal membuka matanya dan memiringkan kepalanya untuk melihatnya. Kata-katanya sama sekali tidak sopan. Keempat dinasti besar itu terhubung, jadi bisa dibayangkan hubungan di antara mereka. Apa lagi yang bisa kumaksud? He he. Dia menyipitkan matanya dan menunjuk ke arah Feng Hao. Dia berkata dengan nada main-main, seorang pria di alam roh bela diri tingkat menengah dapat mencapai sepuluh besar. Cek-cek, negaramu benar-benar tidak sederhana. Haha. Jangan berkata begitu. Mungkin pemuda ini tidak biasa. Terkadang dia beruntung dan terus menghadapi lawan yang lemah. Bukan masalah besar untuk masuk sepuluh besar. Kedua utusan suci, penyesalan merah dan penyesalan es, juga berkata. Mereka tidak bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Menurut pendapat mereka, tidak peduli seberapa kuatnya roh bela diri, seberapa kuatkah dia. Utusan suci emas yang menyesal tidak bisa membantah dan mendengus. Dia melirik Feng Hao dan mengerutkan kening. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Suanyu, yang berada di sebelahnya. Namun, dia melihat wajah Suanyu tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Tiga Utusan Biksu Suanyu memandang ketiga pemuda di belakang mereka dan berkata, sepuluh orang ini dipilih dari 63.572 orang. Apakah menurut Anda Anda dapat mencapai langkah ini dengan mengandalkan keberuntungan? Oh. Beberapa dari mereka melirik beberapa kali lagi tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mereka tidak dapat memahami bagaimana seorang pemuda yang hanya berada di alam roh bela diri tingkat menengah dan tidak memiliki atribut dapat menonjol di antara lebih dari 60.000 orang. Walaupun Saint Emissary Regretful Gold merasa bingung dengan penjelasan Suanyu, dia tidak mengatakan apapun. Namun, dia masih memiliki keraguan di hatinya. Negaramu punya banyak orang jenius. Tidak mudah bagi jiwa bela diri untuk mencapai tahap ini. Cloud menyesal utusan Suci mencibir. Tentu saja, saya yakin dia tidak kalah dengan siapapun di angkatan yang sama. Suanyu membalas tanpa ragu-ragu. Kekuatan Feng Hao terlihat jelas. Jika bukan karena insiden, iblis, dia bahkan berpikir bahwa juara akan dimenangkan oleh pemuda yang hanya berada di alam jiwa bela diri ini. Meski konyol, hal itu sangat mungkin terjadi. Lagi pula, bahkan monster seperti Bayi pun dikalahkan olehnya. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Off. Ketiga utusan Suci tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa bahagia seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kaisar emas yang menyesal, Anda lupa menambahkan beberapa kata. Saint Emissary Regretful Cloud mengelus kumisnya dan memicinkan matanya. Kamu harus mengatakan bahwa dia berada di kelompok yang sama dengan dinasti emas penyesalanmu. Haha. Petik 2. Ketiga utusan Suci kembali tertawa terbahak-bahak. Bahkan ketiga pemuda di belakang mereka memperlihatkan senyuman lucu. Tidak ada keraguan tentang bakat mereka. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menjadi juara di antara puluhan ribu orang. Pada saat ini, wajah Saint Emissary Regretful Gold pucat pasi. Dia membuka mulutnya beberapa kali tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap Xuan Yu dengan ragu lagi dan melihat bahwa Xuan Yu memiliki senyuman penuh arti di wajahnya. Dalam sekejap, jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah memang ada sesuatu yang tidak biasa pada pemuda ini? Utusan Suci emas yang menyesal sedikit menyipitkan matanya dan memandang 10 orang itu dengan cermat. Dia menyadari bahwa 9 orang lainnya tidak memandang pemuda ini dengan jijik. Sebaliknya, beberapa pemuda yang tampak luar biasa memandang pemuda ini dengan sedikit kewaspadaan dan kekhawatiran. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat lebih dekat, sebagian besar penonton menunjuk ke arah pemuda dan pria berjubah hitam ini. Mereka tidak mengejek mereka. Dari tatapan mata dan ekspresi emosional mereka yang membara, jantung Saint Emissary Regretful Gold berdebar kencang. Jelas sekali, pemuda ini pasti memiliki performa yang luar biasa sebelum ini. Melihat Suanyu dan tokoh besar lainnya, mereka semua memiliki senyuman aneh di wajah mereka. Seolah-olah, mereka menertawakan ketidaktahuan ketiga utusan Suci. Pada titik ini, dia akhirnya bisa merilekskan hatinya yang tegang. Dia percaya bahwa pemuda ini jelas bukan orang biasa. Faktanya, dia sangat luar biasa. Saat dia memikirkannya, dia sedikit bersemangat. Dia ingin melihat apa yang luar biasa dari pemuda ini dan apa yang diandalkan untuk melawan para jenius ini. Beberapa utusan Suci tertawa, apakah kamu meragukan kemampuannya? Suanyu mengangkat alisnya karena provokasi. Tidak peduli betapa baiknya dia, dia akan tetap marah setelah diejek dan diejek. 318 Heh. Ketiga utusan ilahi itu mengerutkan bibir mereka dengan jijik. Mereka tidak percaya bahwa roh bela diri dapat menjungkir balikan langit. Kaisar penyesalan jin, jangan marah. Utusan ilahi penyesalan Cloud menggelengkan kumisnya dan berkata dengan nada mengejek yang jelas di wajahnya, Saya tahu bahwa kemampuan pemuda ini memang luar biasa di negara Anda. Kami dapat memahami hal ini. Lagi pula, dia sudah menjadi roh bela diri tingkat menengah pada tingkat seperti itu. Usia muda, sudah sangat bagus, bukan? Haha, tidak buruk, ini sudah sangat bagus. Eh iya, selamat untuk negaramu karena memiliki kejeniusan yang tiada taranya. Ketiga utusan Suci itu mengejek dan mengejek Feng Hao. Ketiga pemuda di belakang mereka juga memiliki senyuman arogan di wajah mereka. Mereka memandang Feng Hao, yang berada di atas panggung, dengan jijik, dan semua orang. Memang benar, mereka sudah menjadi juara di kerajaannya masing-masing. Kesombongan mereka secara alami berasal dari kekuatan mereka sendiri dan kepercayaan pada kekuatan mereka sendiri. Dia memang seorang jenius yang tiada taranya. Yang mengejutkan mereka, Suan Yu tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia memandang mereka sambil tersenyum. Di mata mereka, kepalanya seolah-olah terjepit oleh pintu. Dia dimarahi namun, dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Ketiga utusan ilahi tampak lebih ceria. Utusan ilahi menyesal Cloud, kenapa kamu tidak memilih dia untuk memasuki gunung Sein King? Kamu tidak boleh melewatkan seorang jenius yang tiada taranya. Ya, menurutku dia bagus. Omong-omong, aku sedikit iri padamu. Orang jenius seperti itu memang jarang. Kata-kata ketiganya sangat tak tertahankan. Itu membuat mulut utusan ilahi penyesalan Cloud berkedut. Saat dia hendak marah, Suan Yu berbicara lagi. Saya pikir bakatnya tidak terbatas hanya pada satu kerajaan. Kata-kata Suan Yu sangat berarti. Apakah begitu? Utusan ilahi penyesalan Cloud mendengus dengan jijik. Itu benar. Suan Yu mengangguk, berbalik, dan menunjuk ke sepuluh orang di arena. Dia berkata dengan agak bangga, pada saat ini, mereka yang dapat berdiri di arena ini adalah para elit dinasti emas saya, para jenius di antara para jenius. Saya percaya bahwa sepuluh besar dari negara Anda pasti lebih rendah dari mereka. Meski kekuatan ketiga pemuda ini luar biasa, jika mereka melawan iblis, praktisnya itu akan menjadi jalan buntu bagi mereka. Hal yang sama terjadi pada Feng Hao. Itu karena Suan Yu merasa meskipun ketiga pemuda ini tidak buruk, jika dibandingkan dengan Bai Yi, mereka hampir sama. Bahkan, mereka mungkin kalah dengan Bai Yi. Jika dia tidak bertemu monster seperti Feng Hao yang membalas dua gerakan mematikannya, belum lagi kejuaraan, dia pasti akan berada di tiga besar. Bahkan orang seperti itu telah dikalahkan oleh Feng Hao. Apa saja ketiganya. Oh. Utusan suci Hen Yun mengangkat alisnya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Kaisar Henjin, percaya diri itu baik, tapi jangan terlalu percaya diri. Itu benar. Ketiga utusan suci melirik ke sepuluh orang itu lagi. Kelopak mata mereka bergerak-gerak saat mata mereka berhenti pada beberapa monster. Ketika mereka melihat jubah hitam itu lagi, mereka melihat gas hitam yang mengalir keluar dari bawah jubah hitam itu dari waktu ke waktu. Sudut mulut mereka bergerak-gerak. Seorang ahli racun. Jelas sekali bahwa dia telah memurnikan pil racun. Dengan sepengetahuan mereka, mereka mengenalinya setelah mengamati beberapa saat. Seorang ahli racun, ahli racun yang bisa mencapai sepuluh besar. Bisa dibayangkan bahwa dia benar-benar keberadaan yang menakutkan. Bahkan, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Itu karena di dalam hati mereka, muncul empat kata. Ahli racun tingkat bumi. Jika Anda tidak yakin kami dapat menunda kompetisi, mengapa Anda tidak membiarkan mereka mencobanya? Melihat wajah ketiga orang itu berkedut, Suanyu dan utusan suci Henjin sangat gembira. Mencoba. Bagaimana? Uji racunnya. Huff. Mereka bertiga mendengus dingin dan tidak lagi berkata apa-apa. Mereka memejamkan mata dan berpura-pura tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Utusan suci, Anda salah paham. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan mereka bertiga mencoba dengan yang terkuat. Suanyu sengaja ingin mempermalukan mereka. Dengan ekspresi main-main, dia berkata, biarkan mereka bertiga mencoba dengan pemuda di alam roh bela diri. Bagaimana? Anda. Tidak hanya ketiga utusan suci yang menatapnya dengan marah, bahkan ketiga pemuda itu juga sedikit marah. Mata mereka hampir menyemburkan api. Di antara ketiganya, alam terendah adalah alam leluhur bela diri dengan tiga jeroan. Yang tertinggi telah mencapai alam marsial leluhur yang menakutkan dengan lima jeroan. Tapi sekarang, Suanyu berkata bahwa mereka bertiga berada di alam yang sama dengan pemuda di alam roh bela diri. Tentu saja mereka marah. Mungkinkah kamu takut dengan alam marsial spirit ini? Suanyu mengangkat alisnya dan mengangguk seolah dia tiba-tiba mengerti. Dia bahkan mendecahkan lidahnya. Kelihatan bagus. Kata-katanya yang provokatif langsung membuat marah beberapa dari mereka. Setelah beberapa saat, mereka menjadi tenang. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Jika mereka terlalu sombong, mereka mungkin tidak bisa kembali. Karena Kaisar Henjin bersikeras untuk bermain-main dengan mereka, mengapa kita tidak menambah taruhannya? Bagaimana? Utusan Suci Henyun berkata dengan suara seram. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Melihat postur tubuhnya, dia ingin mendapat taruhan. Taruhannya. Suanyu sedikit terkejut. Melihat ekspresinya, dia tahu niatnya. Mengapa? Kaisar Henjin tidak percaya pada kejeniusannya yang tiada taraf. Utusan Suci Henyun pura-pura terkejut dan bertanya. Ya, mari kita tambahkan beberapa taruhan untuk menghidupkan suasana. Kedua utusan Suci, Henchi dan Henbing, juga menyemangatinya. Lalu, berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan? Dia sudah sangat gembira, tetapi di permukaan, Suanyu berpura-pura berada dalam posisi yang sulit. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan dan dengan enggan menyetujuinya. Tidak banyak. Bagaimana kalau 10.000 Marsial Crystal? Mata utusan Suci Henyun sedikit berbinar. Dia sangat murah hati, seolah 10.000 Marsial Crystal bukanlah apa-apa. Memang benar, sebagai utusan Suci, meskipun 10.000 Crystal bela diri itu banyak, itu bukanlah jumlah yang besar bagi mereka. Haha, aku ikut juga. Ayo main sebentar. Karena kalian berdua sangat tertarik, aku akan menemanimu. Kedua utusan Suci itu melangkah maju. Menurut pendapat mereka, 10.000 Marsial Crystal adalah pemborosan. Namun, yang terpenting adalah mengembalikan martabat mereka. 30.000 Marsial Crystal. Sudut mulut Suanyu melengkung. Dia akan mengambil apapun yang dia bisa dapatkan. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, siapa yang pergi? Liu An, pergilah. Aku akan memberimu setengah dari taruhannya saat kamu kembali. Utusan Suci Han Yun tidak lagi mengikuti upacara. Dia berbalik dan berkata kepada pemuda dengan alam jeroan empat alam leluhur bela diri di belakangnya. Awalnya pemuda itu sedikit geram. Namun, ketika dia mendengar setengah dari taruhannya, matanya berbinar. Dia tampak seperti mendapat tawaran bagus. Dua pemuda lainnya juga memandangnya dengan iri. 5.500 Marsial Crystal. Itu bukanlah jumlah yang kecil. Setelah itu, utusan Suci Han Yun menambahkan, ingatlah untuk mengampuni nyawa si jenius itu. Dia adalah jenius yang tak tertandingi dari dinasti Hen Jin. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir, utusan Suci. Liu An mengerti. Liu An mengangguk. Ia hampir tidak sabar untuk melompat turun dan mendarat di depan arena. Ini sudah tengah malam. Namun, mungkin ada lebih banyak pembaruan pada siang hari. Itu akan tergantung pada upaya semua orang. Apakah itu tujuh menit atau delapan menit? Itu pilihan Anda. Saya akan bangun tengah malam dan melihat hasilnya sebelum memutuskan. Hehe. 319. Feng Hao samar-samar mendengar percakapan antara para bos di platform tinggi. Dia melirik Suan Yu, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Orang ini mendapat 30 ribu Marsial Crystal sekaligus. Terlalu kejam. Feng Hao. Suan Yu berdiri dengan ekspresi serius dan mengejek. Di sini. Feng Hao maju selangkah dan menjawab dengan suara yang jelas, ekspresinya serius. Ini adalah juara kompetisi Cloud Dynasty. Apakah kamu berani melawannya? Suara Suan Yu nyaring dan jelas, menyebar ke seluruh tempat. Saat ini, semua orang tahu bahwa tantangan dari negara lain telah tiba. Dulu selalu juara melawan juara, tapi kali ini para bos sepertinya sudah tidak sabar. Namun, ketika mereka mendengar bahwa orang yang dipanggil adalah Feng Hao, mereka semua mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Jika itu orang lain, penonton mungkin masih khawatir. Tapi, kebetulan dia melawan monster ini. Dia harus menderita. Ini. Feng Hao pura-pura ragu dan mengerutkan kening. Siapa yang akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan mereka? Jika kamu menang, aku akan menghadiahimu 10 ribu kristal bela diri. Wajah Suan Yu berkedut, dan dia memelototinya. Dia tahu anak ini pasti mendengar percakapan itu. Wow. Seketika, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang berseru kaget. 10 ribu kristal bela diri. Bagi mereka, itu adalah angka yang tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa bahkan juara kompetisi hanya bisa mendapatkan seribu kristal bela diri. Bukankah ini memberikan martial kristals? Semua orang bingung, tapi karena Suan Yu sudah mengatakannya, dia pasti akan memenuhinya. Itu sudah pasti. Akibatnya, sepasang tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Feng Hao. Anak ini sangat beruntung. Orang-orang di Westminster sangat terkejut. Wajah kedua gadis itu seperti bunga, dan mata mereka menyipit karena tersenyum. Cek-cek, kali ini mereka mendapat penghasilan besar. Cheng Nan berdiri di sana, matanya merah karena iri. Dia bergumam dengan marah, kenapa bukan aku? Sial, anak ini selalu mendapat semua barang bagus. Sejak dia bertemu Feng Hao, keunggulan sebelumnya telah hilang tanpa jejak. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka membandingkannya, pemuda ini lebih kuat darinya. Ini memang membuat monster seperti dia merasa sangat tertekan. Kenapa aku tidak berani? Sudut mulut Feng Hao melengkung tanpa terasa. Dia berbicara dengan rasa kebenaran yang kuat, seolah-olah dia adalah seorang pejuang yang tidak akan pernah kembali. Itu sangat husyuk dan menggugah. 10 ribu martial kristal sudah cukup. Kalau begitu, mari kita mulai. Xuanyu memutar matanya, melambaikan tangannya, dan duduk. Setelah beberapa saat, Feng Hao dan Liu An melompat ke sisi lain panggung. Dengan lambaian tangannya, panggung itu diisolasi oleh lapisan energi putih merah. Kamu adalah jenius tak tertandingi dari dinasti emas yang menyesal. Melihat ke kiri dan ke kanan pada pemuda ini, Liu An tidak dapat melihat sesuatu yang aneh pada dirinya. Yang pertama mengenakan pakaian biasa yang bisa dibeli dengan beberapa koin emas. Yang kedua hanya di alam kristal bela diri tingkat menengah. Untuk bisa masuk 10 besar, menurutnya, tidak ada orang lain di dinasti emas yang menyesal yang bisa melakukannya. Yang ketiga adalah Wu Yuan, yang jelas tidak memiliki atribut. Sekalipun orang seperti itu kuat, seberapa kuat dia. Karenanya, dia tidak khawatir sama sekali. Dia sedikit mengangkat kepalanya, dengan arogan menatap Feng Hao. Aku sebenarnya bukan seorang jenius. Feng Hao tersenyum sedikit, sudut mulutnya melengkung. Saya hanya beruntung. Of. Liu An langsung mencibir. Ketiga utusan Sein yang berada di platform tinggi juga memasang senyum aneh di wajah mereka, sambil melirik ke arah utusan emas yang menyesal itu dari waktu ke waktu. Semangat bela diri yang mengandalkan keberuntungan untuk masuk 10 besar adalah bukti yang cukup bahwa kekuatan kebanyakan orang terlalu lemah. Kalau tidak, hal seperti itu tidak akan terjadi. Aku pikir juga begitu. Liu An memandang Feng Hao dengan mengejek, sudut mulutnya melengkung bangga. Namun, keberuntunganmu berakhir di sini. Orang itu tidak ada harapan. Melihat senyuman di wajah Feng Hao, Cheng Nan menamparkan keningnya, seolah hatinya sakit. Sepuluh ribu kristal bela diri. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan nyawamu. Saat dia berbicara, aura di sekitar tubuh Liu An mulai naik perlahan. Matanya juga berubah warna menjadi kuning, dan gelombang aneh menyebar dari telapak kakinya. Setelah beberapa saat, arena di bawah kakinya mulai sedikit bergelombang, seolah-olah itu adalah gelombang. Atribut bumi Melihat Liu An memiliki kemampuan seperti itu, ekspresi Feng Hao berubah serius. Dia bisa merasakan bahwa Liu An ini tidak lebih lemah dari bayi. Kalau tidak, dia tidak akan mampu memenangkan kejuaraan di dinasti awan penyesalan. Desir Sambil berpikir, lengan kirinya dengan cepat mulai membengkak, langsung keluar dari pakaiannya. Potongan otot menonjol dengan keras, dan pembulu darah melilitnya seperti akar pohon. Selanjutnya, lengannya menjadi merah padam, seperti arang terbakar. Kulitnya mulai terbelah, namun anehnya, tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya berubah menjadi sisik ikan. Gemuruh Hanya dengan sedikit gerakan, suara gemuruh terdengar dari angkasa. Riak tak kasat mata yang terlihat dengan mata telanjang sepertinya menandakan bahwa ruang tersebut tidak mampu menahan keberadaan lengan ini. Begitu lengan kilin muncul, Liu An langsung tercengang, dan aura di tubuhnya terhenti. Bagaimana ini mungkin? Matanya terbuka lebar, seolah dia melihat hantu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana lengan sebesar itu bisa tumbuh di tubuh seorang pemuda. Sisik yang memantulkan cahaya merah iblis membuat hatinya bergetar. Dia merasa terancam oleh lengan ini. Bagaimana ini mungkin? Suara yang sama terdengar di platform tinggi. Termasuk utusan suci penyesalan emas, murid dari empat utusan dan dua juara tiba-tiba melebar. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Jelas sekali, mereka tidak bisa menerima adanya perubahan aneh ini. Haha. Kali ini giliran Suan Yu yang bangga. Dia menyipitkan matanya sedikit, melihat sepasang mata bulat di sekelilingnya. Hatinya sangat nyaman, dan perasaan cemberutnya hilang tanpa bekas. Di sisi lain, para petinggi juga saling memandang dan tersenyum. Faktanya, saat pertama kali melihatnya, keadaan mereka tidak jauh lebih baik. Bahkan sekarang, ketika mereka melihat lengan kilin, mereka masih takjub. Namun, ketika mereka melihat wajah arogan itu berubah menjadi keheranan, mereka semua merasa senang. Berbicara berdasarkan fakta adalah serangan balik yang paling kuat. Fiu. Utusan suci penyesalan emas menarik nafas dalam-dalam dan melirik ke arah Suan Yu, yang tersenyum di sampingnya. Keraguan di hatinya lenyap. Jadi begitu. Kekuatan semacam itu telah melampaui level martial spirit. Jika itu digabungkan dengan keterampilan bela diri tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, matanya tidak bisa tidak menjadi cerah. Sepertinya dia mendapat banyak hal kali ini. Demikian pula, wajah ketiga utusan, Regretful Red, Regretful Cloud, dan Regretful Ice, juga menjadi gelap. Mereka tahu bahwa pemuda ini mungkin adalah anomali terbesar di arena ini. 320. Pada saat yang sama, ketiga utusan suci memahami mengapa Suan Yu langsung menyetujuinya. Jelas sekali bahwa pemuda ini pasti pernah tampil luar biasa sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu percaya diri. Sudut mulut mereka bergerak-gerak ketika memikirkan bagaimana mereka kehilangan 10 ribu kristal bela diri begitu saja. Sungguh menyakitkan. Huff. Meski begitu, dia hanyalah martial spirit. Seberapa kuat dia? Utusan suci Hen Yun mendengus, tapi jelas dia tidak cukup percaya diri. Itu karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat lengan apa itu bahkan dengan basis budidayanya. Kekuatan agung yang tersembunyi itu membuat hatinya bergetar. Martial spirit, itu lebih dari cukup untuk menghadapi anak itu. Ekspresi utusan suci penyesalan emas juga menjadi rileks saat dia berbicara dengan nada provokatif. Huff. Kita lihat saja. Utusan suci Hen Yun mendengus dan menyipitkan matanya. Dia memusatkan pandangannya pada kedua sosok itu dan berteriak, Liu An, jika kamu mengalahkannya, aku akan menghadiahimu 10 ribu kristal bela diri. Suaranya nyaring dan jelas, dan menyebar ke seluruh tempat. Pada saat yang sama, hal itu mengejutkan Liu An. Fiu. Dia menghela nafas dan ekspresinya dengan cepat menjadi tenang. Matanya tenang, dan cahaya kuning menyala lagi. Ekspresinya langsung menjadi dingin. Tentu saja, dia tidak mengandalkan bakatnya untuk mencapai tahap ini. Jika dia tidak cukup pintar, dia tidak akan mencapai banyak hal. Bah-bah. Bersamaan dengan serangkaian ledakan, tanah di bawah kakinya melonjak dan melilit tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia berdiri di sana seperti titan. Kakinya seperti tangki air, dan tangannya seperti ember. Tingginya 4 hingga 5 meter, dan aura agung menyapu, membuat semua orang merasa seperti tercekik. Itu terlalu menakutkan. Seolah-olah dia bisa menembus langit dengan lambayan tangannya dan menenggelamkan tanah dengan hentakan. Memang benar dia layak menjadi juara. Hah, sangat sengit. Kelopak mata ceng nan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak saat melihat raksasa ini. Ekspresinya menjadi serius. He he. Utusan suci menyesal Cloud tertawa bangga ketika dia melihat ekspresi beku di wajah Suan Yu dan yang lainnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Meskipun anak itu aneh, dia bukan siapa-siapa di hadapan kekuatan absolut. Benar-benar. Utusan suci kijin meliriknya tetapi tidak mengatakan apapun. Lagi pula, penampilan kedua orang di atas panggung itu sangat berbeda. Bahkan Suan Yu tidak percaya diri. Aku ingin tahu apakah skill rahasia orang itu efektif. Suan Yu bergumam pada dirinya sendiri dan sedikit mengernyit. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Dia sudah bertanya pada Baiyi tentang hal itu dan memahami bahwa keterampilan rahasia kedua Feng Hao adalah domain gravitasi. Keterampilan rahasia semacam ini memang mustahil untuk dilawan, tapi hanya ada satu kesempatan. Pada saat pengguna terbiasa, graffiti domain tidak lagi berguna. He he. Melihat raksasa ini, Feng Hao menyeringai. Apakah orang ini datang untuk mati? Saat dia memikirkannya, Marsial Yuan di tubuhnya mulai bergerak. Gelombang demi gelombang kekuatan berkumpul dengan panik di lengan kilin, menyebabkan ruang di sekitarnya mengeluarkan suara yang teredam. Gemuruh. Li Yuan mulai berlari. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Seluruh arena sedikit bergetar. Benar-benar pemandangan yang menakutkan untuk disaksikan. Gemuruh. Saat dia meninju, suara gemuruh terdengar di udara. Tinju seukuran bak mandi langsung menghantam Feng Hao. Aku akan menghabisimu dalam satu serangan. Setelah memadatkan enam lapisan Rolling Thunder Force, mata Feng Hao bersinar dengan tajam. Dia menginjakan kakinya ke tanah, meninggalkan celah di tanah. Dia meminjam kekuatan untuk melompat tinggi. Ketika dia sudah dekat, dia berseru, domain misterius berat. Begitu dia mengatakan itu, raksasa di atas panggung tiba-tiba tenggelam. Kedua kakinya langsung tenggelam ke dalam panggung. Tinju Guntur bergulir. Setelah menghindari pukulan yang kehilangan sasarannya, Feng Hao tidak ragu sedikitpun, dan langsung meninju dada raksasa itu. Bang. Sebuah kekuatan besar meledak. Kemudian, retakan mengerikan muncul di dada raksasa itu. Tanah kuning tua berjatuhan dan debu memenuhi langit. Bang. Rolling Thunder Force yang disiapkan di tangan kanannya sekali lagi mengenai tempat yang sama. Seketika, raksasa itu hancur berkeping-keping. Sesosok terbang keluar dari dalam, darah muncrat dari mulutnya. Dia mendarat lebih dari 10 meter jauhnya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat kepalan tangan berwarna merah cerah muncul di depannya. Dalam sekejap, wajahnya menjadi pucat. Kamu kalah. Suara kejam terdengar di telinganya, dan dia diam-diam menutup matanya. Dia tahu bahwa dia telah kalah dalam satu detik itu. Satu detik sudah cukup baginya untuk binasa. Ia memenangkan. Haha, kerja bagus. Bagus sekali. Aku tahu dia akan menang. Juara jelek macam apa ini. Dia menang dalam satu gerakan. Arena menjadi gempar. Segala macam komentar sarkastik dan keterkejutan terdengar. Saat ini, mereka semua adalah orang-orang yang membenci emas. Saudara Hao, kamu yang terbaik. Kedua gadis itu sangat terkejut. Wajah cantik mereka seperti bunga yang lembut. Untuk sesaat, mereka begitu cantik sehingga banyak orang tercengang. Haha. Ha, petik dua. Hua Yunlong tertawa gembira. Siswa Feng Yue lainnya juga bersorak keras, seolah takut tidak ada yang tahu bahwa Feng Hao mengenal mereka. Ha, sangat cepat. Sudut mulut Cheng Nan bergerak-gerak. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Jika dia bertemu orang seperti itu, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Tapi Feng Hao telah mengalahkannya dengan dua pukulan. Perbedaan kekuatan ini membuatnya terdiam. Tujuh orang lainnya merasakan hal yang sama. Wajah mereka menjadi gelap. Dapat dikatakan bahwa orang yang paling santai di arena adalah Iblis. Apa hebatnya? Cheng Nan bergumam pada dirinya sendiri sambil melirik ke arah Iblis, yang tidak bergerak sedikitpun. Tidak peduli apapun, dua di tiga besar, Iblis, dan Feng Hao, pasti akan mengambil tempat masing-masing. Dengan kata lain, di antara delapan orang itu, hanya satu yang bisa bertahan. Ini. Sebelum utusan Suci dapat bereaksi, dia melihat Li Yuan telah memuntahkan darah dan dikirim terbang. Dia berdiri, matanya terbuka lebar. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sangat jelas tentang kemampuan Li Yuan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah level Marsial Venerate. Namun, dia dikalahkan dengan muda oleh pemuda ini. Haha. Petik dua. Utusan Suci tertawa keras. Bagus. Haha. Ini sangat memuaskan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Feng Hao melakukannya, itu sudah cukup bahwa dia menang. Melihat wajah jelek ketiga utusan Suci, dia sangat gembira. Anak ini memang lumayan. Mata Xuan Yu menyipit saat dia tersenyum. Dia perlahan berdiri dan berteriak. Feng Hao menang. Wow. Petik dua. Kegaduhan lain pun tak terhindarkan. Kita harus tahu bahwa kemenangan ini setara dengan memenangkan 10.000 Marsial Crystal.